Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa untuk ikut belajar, untuk melanjutkan belajaran kita pada hari ini. Kita melanjutkan hadis-hadis yang sebelumnya sudah kita mulai di beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu babut targib i makarimil akhlaq, bab dorongan untuk melakukan kebaikan, makarim al-akhlaq atau akhlak-akhlak yang mulia. Nah di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan betapa pentingnya sifat jujur untuk dimiliki oleh seorang muslim. Dan sifat ini ketika dia senantiasa jujur, berusaha untuk selalu jujur baik dalam ucapannya, perbuatannya, maka akan menggiringnya untuk masuk ke dalam surga. Dan begitu juga sebaliknya ketika ada orang yang terbiasa dengan kebohongan, maka kelaq bisa jadi kebohongan tersebut akan menyeretnya ke dalam neraka. Apalagi dia betul-betul tidak bisa menghilangkan sifat dusta atau berbohong tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah kita akan lanjutkan hadis yang di bawahnya. Hadis ini berkaitan tentang bahayanya suuzon, buruk sangka. Dan ini merupakan sifat yang sering timbul di dalam hati setiap kita. Siapapun kita itu sering tiba-tiba buruk sangka, suuzon. Nah inilah yang akan kita belajari, akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga dengan membahasnya, hadis ini kita bisa hafal. Kemudian sifat suuzon ini nanti bisa kita jauhi, bisa kita hindari selama hidup kita. Selama kita bergaul dengan orang-orang. Oke kita baca hadisnya. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk. Hindarilah, waspadalah dengan prasangka buruk. Kenapa? Fa'inna zonna akdabul hadithi. Karena sesungguhnya prasangka buruk atau suuzon itu merupakan ucapan yang paling dusta. Perkataan yang paling bohong. Muttafakun alai hadis. Muttafakun alai. Jadi dari hadis ini bisa kita pahami bahwa zon ya, buruk sangka ini merupakan sifat yang buruk ya. Tercela. Yang mana kita dituntut untuk senantiasa menghindarinya. Kita berufaya semaksimal mungkin untuk terus menghindari sifat ini. Di dalam ayat juga ya ada disebutkan berkaitan tentang zon ya. Prasangka ini ya. Orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau rasa curiga. Kenapa? Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi orang yang memiliki sifat suka berburuk sangka kepada orang lain tanpa dasar tentunya. Maka dia akan berusaha mencari-cari kesalahan dan keburukan saudaranya tersebut. untuk membuktikan prasangkanya. Inilah tajasus. Jadi kalau kita suka mencari-cari kesalahan teman kita itu disebut tajasus. Orangnya disebut dengan jasus. Perbuatannya itu disebut dengan tajasus. Mencari-cari keburukan, aib, atau kesalahan orang lain. Dan itu timbul ketika sikap suuzon atau berburuk sangka ini sudah ada di dalam hati. Ketika kita sudah suuzon, maka kemudian langkah yang biasanya kita lakukan adalah mencari-cari bukti. Mencari-cari kalau suuzon kita itu, dugaan kita itu benar kepada teman kita. Dan biasanya itu pun nanti akan berujung kepada ibah. Berawal dari tajasus, kemudian nanti berujung kepada ibah. Nah, setelah kita cari tahu kesalahannya, sudah dapat. Nah, biasanya nanti kita ceritakan sama kawannya yang lain. Kita sebarkan. Ini yang tidak boleh. Jadi berawal dari suuzon, kemudian uzon, tajasus, dan seterusnya gibah. Dan ini semua dosa. Jelas ada larangannya. Ada seorang ulama mengatakan, namanya Al-Qasimi, rohimahullah. Ketika buah dari suuzon adalah tajasus, maka hati tidak akan merasa puas dengan hanya bersuuzon saja. Maka dia akan mencari-cari bukti aib saudara tersebut dan akan sibuk dengan tajasus. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan larangan tajasus setelah suuzon. Oleh karena itu, Allah ta'ala berfirman yang artinya, yang artinya, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jadi kalau kita lanjutkan ayat yang tadi, disitu lebih jelas. Kemudian, jadi berawal dari suuzon, kemudian tajasus mencari-cari kesalahan, dan berakhir dengan gibah. Berakhir dengan menggibahi saudara kita. Kenapa? Karena kita sudah tahu kesalahannya. Sudah kita cari tadi kan? Sudah kita dapatkan buktinya. Oh ini kesalahan sepulauan. Maka biasanya kita akan bercerita kepada teman dekat kita, kepada kawan-kawan kita. Kalau sepulauan begini, begini, begini. Kita lakukan ini di sini, sini. Dan seterusnya. Padahal itu semua adalah dosa. Tidak boleh kita lakukan. Jadi suuzon ini selalu diiringi dengan dua dosa. Biasanya ya. Selalu diiringi dengan dua dosa besar lainnya, yaitu tajasus dan gibah. Tajasus dan gibah. Tajasus tadi mencari-cari kesalahan, kemudian kalau gibah, ngomongin orang lain. Kita menyebut aib saudara kita atau menyebut saudara kita dengan sesuatu yang dia benci. Yang mana kalau misalnya dia dengar, pasti dia marah. Berarti itu namanya gibah. Oke, ini selesai ya. Hadis tentang zone ya. Buruk sangka. Nah, kita lanjutkan hadis yang di bawahnya. Nah, hadis berikut ini adalah hadis tentang memberikan hak jalan. Maksudnya tidak boleh kita duduk-duduk di jalan. Di tengah jalan. Nah, kita baca hadis ini. Dari Nabi Said Al-Khuduri R.A. Dari Nabi Said Al-Khuduri R.A. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iyakum wal julusa biturukati. Kalian hindarilah duduk di jalan-jalan. Kalu ya Rasulullah. Lalu para sahabat ketika mereka mendengar larangan Nabi untuk duduk di jalan. Mereka bertanya. Para sahabat mengatakan, tidak ada tempat lain. Inilah majelis kami. Inilah tempat-tempat kami duduk. Tempat kami nongkrong. Jadi sahabat mengatakan bahwa jalan itu adalah merupakan tempat mereka. dimana mereka biasa berbincang-bincang di situ. Natahat dan Zufiha. Kami berbincang-bincang ya. Bercerita-cerita di jalan tersebut. Jika kalian menolak nasihat ini, maka berilah jalan haknya. Berikan hak jalan. Tadi para sahabat ya memberikan kepada Nabi alasannya kenapa mereka sering berbincang-bincang atau duduk-duduk di jalan. Kemudian Nabi mengatakan, kalau memang kalian maunya seperti itu, pengennya di situ, maka minimal berikanlah hak jalan. Lalu para sahabat balik bertanya, apa hak jalan yang harus diberikan, yang harus dijaga tersebut? Yaitu menundukkan pandangan. Jadi ketika kita duduk-duduk, misalnya di pinggir jalan, kalau di tengah jalan kan agak susah juga ya. Kalau misalnya jalan raya, enggak mungkin gitu. Atau misalnya jalan yang kecil gitu ya. Kalau kita lagi rame di situ, ada orang lewat, maka goddul basor, tundukkan pandangan. Enggak usah diplototin itu orang yang lewat ya. Enggak boleh. Jadi kita berikan hak jalan ya. Kita biarkan orang lewat, kita kasih jalan. Jangan dilihatin mulu gitu ya. Kemudian apa lagi? Jalan yang selanjutnya. Wakaful azah. Wakaful azah. Apa arti wakaful azah? Menahan. Untuk tidak menyakiti. Wakaful azah. Jadi setelah kita tundukkan pandangan, jangan jalan juga kita sakiti ya. Orang yang lewat. Kita kerjain ya. Enggak boleh. Warad us salam. Nah ini yang ketiga ya. Menjawab salam. Jadi ketika misalnya ada orang yang lewat, ketika kita tadi di situ ya berkumpul-kumpul sama teman-teman kita, maka kita jawab ya. Salam orang yang lewat tersebut. Jadi yang pertama, Godul Basur ya. Jaga pandangan. Kemudian kaful azah. Jangan sampai menyakiti. Kemudian rod us salam. Jawab salam. Wal amru bil ma'ruf. Dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Menyuruh kepada kebaikan. Wannahyu'anil mungkar. Dan melarang kemungkaran. Melarang dari kemungkaran. Mutafakun alai hadis. Mutafak alai. Jadi dari hadis ini ya. Bisa kita pahami. Pada dasarnya julus diturukot. Duduk-duduk di jalan. Itu tidak bagus ya. Dilarang. Tapi kalau misalnya. Tidak ada lagi ya tempat nongkrong. Cuma di situ, di pinggir jalan. Kemudian misalnya kawan-kawan kita sudah ngajak. Ya boleh aja kita di situ. Tapi dengan syarat ya. Yang sudah disampaikan Nabi di sini. Yaitu bodul basor. Kemudian kaful adha. Jangan sampai kita menyakiti yang lewat. Atau misalnya yang lewat itu adalah binatang. Misalnya kambing lewat tiba-tiba gitu. Ya nggak boleh juga ya. Kita sakiti. Itu juga misalnya lewat kalbun gitu ya. Sama ya. Kita berikan haknya. Jangan kita sakiti. Jangan kita ganggu. Kemudian tadi. Rodus salam ya. Menjawab salam. Menyuruh kepada kebaikan. Misalnya ada orang yang lewat itu ya. Melakukan dosa. Melakukan kesalahan. Maksiat. Yang lewat melakukan maksiat. Maka. Kita. Larang ya. Kita larang. Kita. Da'wahi. Kalau itu tidak. Boleh. Khawatir nanti kan. Ketika mereka melakukan maksiat. Malah nanti. Kita juga kena. Balah. Kena. Azabnya. Bukan cuma orang itu. Mereka yang melakukan. Tapi kita. Kena juga. Jadi ketika ada orang yang melakukan kemungkaran. Melakukan dosa. Maka. Sebisa mungkin ya. Kita ingkari. Sebisa mungkin kita. Rubah. Kemungkaran tersebut. Disebutkan dalam hadis yang lain kan. Ketika kita melihat. Kemungkaran itu harus. Dicegah ya. Bisa dengan tangan. Berarti langsung ya. Turun tangan. Langsung. Dengan jiwa kita. Misalnya gak bisa. Dengan tangan. Maka dengan lisan. Dengan ucapan. Misalnya dengan kata-kata. Gak bisa juga. Maka dengan hati. Kita ingkari dengan hati. Ya ada pertanyaan. Ya ada pertanyaan. Sekalian. Ada yang memberitahu saya. Tentang dua hadis tadi. Jelas kira-kira bisa dipahami. Abdul Wahab. Abdul Wahab. Jelas. Mujahid. Mas Al-Tafnah. Nabil. Ya silahkan kalau mau bertanya. Kalau misalnya jelas. Biar kita lanjut. Kita lanjut. Hadis yang berikutnya. Ini berkaitan tentang orang yang diberikan oleh Allah pemahaman tentang agama. Pemahaman tentang agama. Maksudnya agamanya bagus. Dia paham tentang agama ini. Dari Muawiyah. Ula Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda. Siapa saja yang Allah kehendaki Kebaikan kepadanya Maka Allah memberikan pemahaman tentang agama Memberikan pemahaman tentang agama kepadanya Jadi siapa saja yang Allah ingin orang tersebut baik Maka Allah memberikan kepadanya kepakihan Allah buat dia paham tentang agama ini Bisa jadi dengan memilihnya sebagai salah satu dari santri Sebuah pesantren misalnya Jadi ketika kita belajar ilmu syari'i Ilmu agama dini ya Berarti Allah menginginkan kebaikan kepada kita Allah ingin agar kita paham tentang agama ini Paham tentang urusan-urusan akhirat Yang berkaitan tentang Allah dan Rasulnya Intinya Allah ingin membuat kita paham tentang agama ini Berarti Kita masuk kepada orang yang Allah kehendaki Untuk mendapatkan kebaikan Dan sebaliknya Dari sini kita pahami Ketika ada seseorang yang Tidak Allah berikan pemahaman agama Tidak Allah berikan pemahaman agama kepadanya Berarti Allah tidak ingin memberikan kebaikan kepada orang tersebut Jadi kita syukuri ya Ketika kita hidup Sebagai santri yang belajar ilmu agama Berarti kita telah dipilih oleh Allah Dari sekian banyak ya Anak-anak yang seumuran dengan antur Ternyata yang dipilih itu tidak banyak Yang dipilih itu tidak banyak Terbatas Yang dipilih untuk Diberikan kebaikan kepadanya Yang mana ketika Kita tidak paham dalam agama Paham Kita dalam agama sedikit Minim atau rendah Nah bisa jadi itu Allah tidak menginginkan kebaikan kepada kita Misalnya orang-orang yang Sekolah di luar sana Sekolah di umum Yang belajar agamanya minim Misalnya di sekolah-sekolah Umum yang Basis Agamanya sedikit Tapi umumnya sangat banyak Bisa jadi mereka tidak Dikehendaki oleh Allah Untuk paham Untuk paham dalam agama Dan tidak dikehendaki oleh Allah Untuk mendapatkan kebaikan Itu yang bisa kita pahami dari Hadis ini Maka kita syukuri Ketika kita Dipilih Allah Sebagai orang yang Bisa belajar agama dengan baik Belajar ilmu syari'i Maka sebagai Tanda syukur kita adalah Kita memanfaatkan Kesempatan tersebut Dengan Bersungguh-sungguh Menghafal Al-Quran Bersungguh-sungguh Belajar Pikir Misalnya Belajar Akidah Dan Ilmu-ilmu Dinia yang Lainnya Semakin paham kita terhadap Agama ini Berarti Allah ingin kita Terus lebih baik Allah menginginkan Kebaikan itu Terus Pada kita Oke yang Akan datang adalah Ya hadis Tentang Khusnulukuluk Akhlak yang Baik Akhlak yang Mulia Merupakan Amal yang Begitu berat Timbangannya Di akhirat Jadi itu akan kita bahas Di Pertemuan berikutnya Atau Di minggu depan Ya Nah ada pun untuk Arti Masing-masing Hadis ini Jadi bisa Antum Catat sendiri Nanti Jadi Ustaz Kasih waktu Di akhir Jam Ini nanti Kurang lebih 6 atau 7 menit nanti Jadi antum fokus Untuk mencatat Arti dari Hadis yang Kita pelajari Pada Hari ini Itu tadi Hadis Tentang Suuzon Ya Kemudian Hadis tentang Hak-hak Jalan Kemudian Yang ketiga Hadis Tentang Orang yang Allah pilih Ya Untuk Mendapatkan Kebaikan Jadi Tiga hadis Ya Untuk harus tulis Nanti Artinya Kemudian Sebelum kita Belajar Di minggu depan Ustaz berharap Antum sudah Menyeturkan Ya Hadis yang Kita Pelajari Minimal Tadi Sampai Hadis Yang kita Pelajari Man Yuridillah Bi Khairan Yufak Ibu Fiddin Jadi Usahakan Dalam Seminggu Ini Antum Semua Sudah Menyeturkan Sampai Hadis Ini Bisa Kira-kira Ya Bisa Alif Alif Ahmad Bauzan Hermawan Bisa Durrahman Al-Fais Oke Waktu kita Ini Ada Tinggal 6 Menit Lagi Ya Saya kasih Waktu Untuk Mencatat Arti Hadis Yang Tadi Naftati Maliku Anahadah Bidu'ai Kafarutul Majelis Subhanallahum Wabihamdik Asyadu'ala ila'ila'an Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh